Halo semuanya, selamat datang di videonya Tia Gita Yuhuuu Ya ampun, udah lama banget aku gak upload video sekitar 2 mingguan Karena kemarin aku sempet ke Thailand untuk cari-cari inspirasi konten apa yang bagus, unik dan berbeda Yang bisa aku bawakan di channel aku ini Anyways, di video aku kali ini aku bakalan review sepatu boots yang aku beli di Shopee Harganya murah banget dan udah sempet aku pake keliling Thailand Dan ini bukan cuma video haul and try tapi juga review mendalam Nah tapi sebelum kita ke videonya, pastiin dulu dong kalian udah subscribe channel Tia Gita Inesari Nyalain lonceng notifikasinya dan juga like video ini biar kalian gak ketinggalan video-video ku selanjutnya And now let's go to the video Oh iya, nanti di akhir video aku bakal kasih tau apa nama tokonya di Shopee Tapi kalian pastiin kalo kalian nonton sampe akhir Karena aku gak bakal nulis linknya di description box Dan aku gak menerima komentar, pertanyaan, beli dimana, linknya apa Jadi kalian pastiin untuk nonton sampe abis, oke? Jadi seperti yang aku bilang tadi, aku beli sepatu bootsnya di Shopee Dan tadaaa, seperti ini bootsnya kalo kalian liat agak aneh ya Bawa boots kayak gini di depan muka, tapi ya biar kalian bisa liat Bentuknya kayak gini Ini harganya cuman 52 ribuan Gila gak sih? Kayak gini bo Jadi sepatu boots ini tuh bahannya tuh adalah kulit sintetis Bisa kalian liat disini Modelnya tuh kayak gini Kalo misalnya kalian suka cari-cari di Shopee tuh banyak banget yang jual kayak gini Cuman ini harganya yang paling murah menurut aku Jadi dia tuh sebenernya kayak strategi marketingnya ditulis 90 ribu Tapi dicoret jadi 52 ribu sekian ratus Nah karena waktu itu sebenernya aku mau beli bukan di toko ini Aku mau beli di toko yang bestnya di Surabaya Dan aku langsung ke storenya gitu Tapi menurut aku bahannya gak bagus Jadi aku gak jadi beli Dan akhirnya aku coba-coba beli di toko yang ini yang ada di Bogor Dan aku bakal review satu persatu dari pelayanannya Menurut aku pelayanan di tokonya atau di storenya itu gak banget Karena mereka gak bakal bales chat kalian Dan pengirimannya gak sesuai dengan apa yang mereka claim Jadi mereka bilang kalo misalnya transfer sebelum jam 5 sore Bakal dikirim hari itu juga Sedangkan aku transfer jam 4 sore Aku kira bakal dikirim hari itu juga Pas hari Jumat atau Sabtu aku lupa Ternyata dikirimnya pas hari Senin Dan itu aku udah was-was karena hari Jumatnya aku udah harus ke Jakarta Dan Sabtunya aku harus udah terbang ke Thailand Untungnya dia pengirimannya lumayan cepet Jadi sekitar hari Kamis atau hari Rabu gitu ya Aku lupa itu udah nyampe Nah mereka itu kalo kalian beli ini udah ada boxnya juga Cuman aku lupa boxnya ditaruh dimana Terus yang sekilas gitu ya Sekilas sih aku puas banget sama sepatunya Karena dia persis banget sama yang aku bayangkan Sama yang ada di gambar mereka di Shopee Tapi ketika aku lihat lebih dalam Aku kurang suka sama bagian sininya Karena disininya tuh kayak Lemnya kurang rapat gitu Terus Menurut aku dia ini kurang rapi gitu loh Detail-detailnya kurang rapi Dan ini agak gak simetris Tapi pas dicoba itu gak ada masalah Pas aku coba di kakek aku nyaman-nyaman aja Enak-enak aja Dan ternyata ini ukurannya itu ukuran normal Kan aku kira kalo misalnya beli di online Kadang ukurannya bisa kebesaran dari ukuran asli kita Jadi aku naikin satu ukuran dari sepatu Sepatu yang biasanya aku pake Jadi ini aku ukuran 38 Dan itu lumayan agak kegedean di aku Aku harusnya aturannya pesen yang 37 gitu ya Cuman 38 ini agak kegedean Tapi masih bisa pas di kaki aku Kalo misalnya pake kos kaki Jadi menurut aku gak masalah meskipun ini kegedean Untuk dari bahannya sendiri aku juga suka Karena dia dari kulit gitu kan Kalo kalian bisa liat kulit sintetis Dan ini menurut aku bahannya bagus Lumayan bagus Pas aku ke Jakarta Aku tuh pake sepatu ini juga Dan itu kan AC gitu kan Malem-malem AC Nah aku tuh orangnya gampang banget kedinginan Tapi pas aku pake sepatu ini Itu bener-bener gak ngerasa dingin sama sekali Terus aku sempet copot sepatunya Mau copot sepatunya di kereta Ternyata dingin banget Jadi sepatu ini tuh bagus banget Kalo misalnya kalian pake di tempat-tempat dingin Atau misalnya kalian mau keluar negeri Ke tempat-tempat yang lagi winter gitu ya Ini bagus banget Karena dia memberikan kehangatan di kaki kalian Tapi ternyata yang aku kurang nyaman itu Karena dia kan tinggi ya ini ya Jadi dia menutup mata kaki kita Nah di bagian sini tuh Di bagian kaki kita yang sini tuh Kalo dipake untuk duduk Itu pegel gitu capek Karena dia kan harus gini ya kakinya Kakinya harus tegak gini Jadi kayak apa ya Rasanya tuh kurang nyaman aja Nah kalo misalnya kalian gak suka yang tinggi kayak gini Di toko ini dia juga jual jenis-jenis boots yang lain Ada yang di bawah mata kaki juga Pokoknya modelnya macem-macem Cuman aku pilihnya yang ini Karena aku mikir kalo misalnya Modelnya kayak gini tuh kayak bagus aja gitu loh Di foto ya gak sih Terus tinggi untuk widgetsnya sendiri ini tuh Kurang lebih 5-7 cm Segini bisa kalian liat Dan depannya tuh mungkin sekitar 3 cm ya Dan menurut aku ketika aku pake ini tuh Sama sekali gak pegel atau sama sekali gak sakit Jadi ini tuh nyaman banget buat jalan Malah gak kerasa kalo misalnya kalian Ada hillsnya atau ada widgetsnya segini tuh gak kerasa Jadi ini tuh nyaman banget untuk dibuat jalan Nah aku waktu di Thailand tuh kan sering banget jalan ya Maksudnya kayak keliling-keliling tempat wisata disana tuh pasti jalan Menurut aku ini gak bikin capek Cuman yang bikin capek itu mungkin karena aku jalannya buru-buru kali ya Jadi agak pegel di telapak kaki Tapi bukan karena sepatunya Tapi memang karena terlalu banyak jalan sih menurut aku Nah pas awal-awal itu alasnya ini tuh menurut aku gak ada masalah sama sekali Di alas dalamnya ini gak ada masalah sama sekali Tapi ketika aku udah mulai jalan banyak gitu ya di Thailand Aku merasakan alasnya ini atau solnya ini tuh kayak Agak berasa bertekstur atau berbentuk gitu Ngerti gak sih kalian? Kayak solnya itu dia kayak ada bergerigi gitu Gimana ya jelasinnya? Kayak harusnya kan dalam solnya ini tuh datar gini kan Nah ketika udah dipake lama itu kayak cetakannya itu berasa banget Kayak apa ya? Kayak bolom-bolom gitu kerasa banget gitu Aku gak ngerti tuh kenapa ya Jadi kayak mungkin terlalu banyak tekanan Jadi kayak cetakannya gini tuh kalo dipake tuh kerasa gitu Tapi setelah aku pake jalan-jalan Di Thailand kesana kesini sampe ke kapal bersiar juga Kena hujan lah apalah segala macem Ini itu gak rusak sama sekali Maksudnya kayak masih aman gitu loh Aku kira bakal dia sekali pake rusak gitu ya Soalnya kan dia kayak handmade gitu kan Dia lem dan dijahit gitu Karena ini kan merek lokal ya bo Gitu kan Jadi ini tuh menurut aku masih kuat untuk dibuat jalan-jalan Apalagi kalo cuman sekedar foto-foto Menurut aku ini oke banget Dengan harga Rp52.000 Itu oke banget Ada satu hal lagi yang aku kurang suka dari sepatu ini Yaitu talinya Kenapa? Karena talinya ini tuh Udah kayak gini Udah hampir terkikis gitu loh Kalian bisa liat gak? Jadi talinya itu dia hampir terkikis Karena aku saking seringnya buka copot sepatu Padahal baru beberapa hari aku pake Udah kayak gini Cuman ini gak terlalu menjadi masalah Karena untuk tali sepatunya ini bisa kita ganti Dengan yang lain gitu ya Yang lebih bagus Bahkan aku sempet saw ide untuk ganti Talinya ini jadi pink Jadi nanti bakal jadi kayak black pink gitu Lucu-lucu gitu kan Tapi overall Aku suka banget sih sama sepatu ini Karena udah murah Terus bisa menahan dingin gitu ya Kalo misalnya kita lagi di tempat dingin Terus habis itu dia enteng juga Dan menurut aku sepatu ini tuh worth it Banget 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 Nah ini aku bakal kasih foto-foto liburan aku Yang pake sepatu ini Jadinya bakal keren banget Estetik kayak gimana gitu Terus bikin menjadi lebih tinggi Ini dia fotonya Well overall aku suka banget sama sepatunya Dan aku bakal nyobain beli sepatu boots Yang lainnya di toko itu Dan sesuai janji aku di awal video Kalo aku bakal ngasih tau tokonya apa Well tokonya adalah ini dia Aku rasa sampe segini dulu video review dari aku Semoga bisa membantu temen-temen Yang lagi nyari referensi tentang boots Yang murah tapi juga bagus So ya kita jumpa lagi di videoku selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax